Dua korban penganiayaan warga kawasan Puntun kecamatan Pahandut Palangkaraya yang menderita luka akibat sabetan celurit meminta polisi segera meringkus pelaku penganiayaan. Boy, salah satu korban penganiayaan Rabu Siang mengatakan saat kejadian Senin malam ia baru pulang dari acara keagamaan. Sampai di depan rumah ia terkejut melihat bapaknya dikeroyok dua orang menggunakan celurit. Melihat bapaknya terjatuh, Boy berusaha menghalau pelaku yang juga menyerangnya secara membabi buta hingga ia terluka. Untungnya warga sekitar berdatangan sehingga kedua pelaku melarikan diri dan korban dilarikan ke rumah sakit. Berarti waktu datang itu melihat bapak samben dibaco, dikeroyok berarti ya? Ya bapak sendiri, mereka berdua posisinya? Posisinya dekat rumah. Itu waktu samben datang bapak samben lagi diserang. Ya lagi diserang. Terus samben gimana? Lalu ikut nyerang juga, masa anak nggak membela bapaknya ya? Apa sih permasalahnya mas? Nggak tahu masalahnya, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nyerang. Kalau mas Boy sendiri luka di mana? Luka di sini sama ini. Di tangan ya? Ya. Emang sering ngamuk orang itu, warga di situ itu tahu juga orang itu meresahkan berarti ya? Ya sering ngamuk, kalau ngamuk itu pasti bawah sejam. Sementara itu, Nor, ibu korban mengatakan mereka tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat pelaku menyerang rumah mereka dan melukai suami dan anaknya. Kejadiannya malam selasa, sekitar pukul 9.00. Malam ya? 9.00 malam. Bu, awalnya itu seperti apa sih bu? Awalnya itu kan orang itu datang, bau pisau, bawa telurit, yang satunya bau telurit juga, sama-sama bawa, bawa, apa namanya nih? Jatah tajam. Nah, langsung panggil triak-triak, panggil bapaknya. Tapi sebelumnya tidak ada masalah ya bu? Tidak ada masalah, ada tahu ada masalah apa, teredak, memang teredak. Pelaku berapa orang bu? Orang dua. Orang dua ya? Berarti dua orang pelaku ini sudah membawa alat bu ya? Itu kan bawa seluruh semuanya, ada alatnya dia ya? Untuk korbannya siapa sih bu? Korbannya anak tuh sama bapaknya. Sama suami ibu ya? Iya. Luka bu? Luka. Kalau bapaknya luka di bagian mana bu? Di leher, sama di tangan, sebelah diri. Kasus penganiayaan tersebut sudah dilaporkan dan ditangani Satres Krim Polsek Tapa Handut Polresta, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu, Wahyu Aprianto. Melaporkan.